selamat pagi teman-teman di tutorial kali ini kita akan melihat bagaimana perkembangan madu kita setelah sebulan pemasangan topping jadi kita akan melihat isi yang ada di dalam kotak ini seperti apa kondisi kantong madu apakah sudah ada kantong yang sudah terbentuk atau seperti apa jadi ini kita akan buka, yuk kita langsung buka oke, baik kita buka ya selamat pagi teman-teman nah, seperti inilah kondisinya teman-teman sebulan sebulan setelah pemasangan topping jadi nampak kantong madu sudah terbentuk di dalam ya, ini sudah ditutup menandakan bahwa kantong ini sudah berisi madu berisi madu kemudian masih ada beberapa di dalam di bawah ya, di bawah sini ada di bawah masih ada yang belum terisi tetapi kantongnya sudah terbentuk nah, waduh saya diserang teman-teman saya diserang habis-habisan oke, kita lihat sudah banyak kantong di dalam yang sudah terbentuk oke nah, kita coba buka sedikit ya oke nah, ini dia ini dia kantong madunya yang sudah terisi selamat menikmati oke teman-teman jangan lupa di komen like dan subscribe untuk perkembangan tutorial selanjutnya saya diserang habis-habisan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati